Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita lanjutkan kembali kuliah proteksi katolik MG6028 kita sekarang berada di modul yang ketiga mengenai kriteria proteksi kita sekarang di modul yang ketiga kriteria proteksi sebelum kita lihat detail mengenai kriteria proteksi ini kita akan ulang sedikit atau bahas sedikit mengenai apa itu proteksi katolik jadi proteksi katolik ini merupakan metode yang sudah proven terutama untuk melindungi baja-baja yang terdapat di dalam tanah dan juga yang terdapat di dalam air baik air tawar maupun air laut untuk pipa, baik gas, maupun minyak, kabel kemudian utilitas yang lain termasuk juga untuk baja-baja struktur yang terdapat di laut proteksi katolik ini sekarang sudah banyak diaplikasikan juga di pengoboran minyak baik di, terutama di lepas pantai kemudian di dockyard, di jetty kemudian di kapal, di kapal selam, pipa-pipa, heat exchanger jembatan dan juga di deck proteksi katolik ini ditemukan setiap tidak sengaja oleh orang Inggris oleh Sir Humphrey Davy pada tahun 1820-an perasaan itu dia sudah menggunakan baut di kapal laut yang terbuat masih dari kayu jadi beberapa bagian dari kayu itu disambung dengan menggunakan baut baut ini tidak sengaja beliau ini menghubungkan yang satu bautnya adalah dari baja kemudian murnya itu dari tembaga kalau tidak salah ya kemudian setelah itu diperhatikan ternyata baut yang terbuat dari baja ini lebih cepat berkarat dibandingkan murnya yang dari tembaga waktu itu masih belum mengenal istilahnya adanya galvanic corrosion itu belum ada nah setelah itu diperhatikan dipeladari oh ternyata busi ini bisa habis tetapi tembaganya tidak habis dari situ baru melihat kembali di deret volta kemudian menyusun kembali ternyata logam-logam yang di bawah ini yang di bawah sebelumnya sudah dijelaskan yang di dalam deret volta kalau misalnya dibuat arahnya adalah ke arah reduksi logam-logam yang di bawah ini bisa digunakan untuk melindungi logam-logam yang terdapat di atas dari deret volta tersebut kemudian setelah itu di tahun 1930-an ini digunakan oleh Amerika untuk memproteksi baja-baja yang digunakan sebagai pipa untuk mengangkut terutama minyak dan gas untuk mengalirkan minyak dan gas di situ mungkin bajanya ditanam dalam tanah atau melewati laut di situ butuh protesi katolik jadi hanya penyelesaian saja bahwa protesi katolik ini merupakan proses elektrokimia kita bisa memisahkan yang tadinya di permukaan logam itu ada anoda dan katoda ada dua sel ada oksidasi dan reduksi dengan menggunakan protesi katolik ini kita bisa akan bahwa di permukaan logam atau permukaan struktur yang akan kita lindungi kita usahakan semuanya menjadi katoda anodanya atau reaksi oksidasinya kita pindahkan ke elektroda yang lain itu prinsip dari protesi katolik ini juga sudah pernah kita lihat sebelumnya protesi katolik itu tidak lain adalah menurunkan potensial logam yang tadinya dia berada di sini dia terkorosi kemudian turun ke arah bawah dimana dia kembali ke daerah imun jadi yang tadinya dia ada oksigen di sini oksigen di atas ini akan menyebabkan baja ini terkorosi naik potensialnya ke potensial yang ada di sini dengan adanya protesi katolik kita turunkan lagi potensialnya sehingga dia kembali lagi ke daerah dia imun karena dia kembali ke imun orang menganggap bahwa protesi katolik ini merupakan pengendalian korosi yang paling efektif termasuk yang efektif tentu saja biasanya kalau misalnya dilihat dari sisi harga kombinasi antara mecat dan protesi katolik kalau misalnya IPA baja itu sebaiknya dicat dulu dilapisi dulu setelah itu baru di protesi katolik jadi dua-duanya itu dilakukan itu akan memberikan biaya yang lebih murah dibandingkan hanya mengecat saja itu biasanya akan lebih mahal sangat mahal kemudian apalagi kalau misalnya dilakukan protesi katolik saja itu biasanya juga tidak begitu nyaman karena butuh energi listrik yang mahal bisa saja di beberapa daerah terjadi overproteksi cara pengendalian korosi yang lain selain menurunkan potensialnya ke bawah yang disebut dengan protesi katolik juga mengubah lingkungan lingkungannya itu dijadikan menjadi lingkungannya basah tetapi ini juga harus hati-hati kalau misalkan di dalam lingkungan tersebut terdapat CL minus CL NACL seperti daerah laut itu tidak akan efektif untuk mengubah lingkungan ini menjadi ke arah ke sini kenapa? karena CL minus bisa merusak lapisan pasif yang terdapat di permukaan logam jadi tidak begitu efektif ke atas juga ini harus hati-hati ini dinaikkan potensial sehingga berada di daerah pasif jadi kebalikan dengan protesi katodik protesi katodik ini strukturnya dijadikan sebagai katoda kemudian di protesi anodik ini struktur yang akan kita lindungi jadikan anoda ini hati-hati tapi harus melewati daerah di atas korosi ini harus ke atas dan harus melihat bahwa apakah benar-benar lapisannya itu bisa protektif atau tidak yaitu cara yang orang lakukan untuk memproteksi korosi ini korosi yang sebelumnya sudah kita bicarakan jadi korosi ini tidak lain adalah proses dimana besi yang tadinya stabil dalam bentuk besi unsur atau imun di sini karena adanya lingkungan dia akan menyebabkan potensial dari besi ini naik ke potensial korosi karena ada oksigen di atasnya ya kita lihat sebelumnya di diagram potensial pihak atau sebelumnya kita sudah melihat kasus yang ini dimana setelah itu Fe-nya tidak lagi stabil sebagai Fe dalam bentuk unsur atau Fe logam dia akan menjadi Fe dalam bentuk ion dalam bentuk Fe2+. potensial katolik tidak lain adalah menurunkan potensial yang tadinya sudah terkorosi di sini naik potensialnya kemudian turunkan kembali ke daerah dimana dia stabil dalam bentuk unsur dia stabil dalam bentuk Fe logam tidak stabil dalam bentuk ion jadi ini kalau misalnya Anda baca di sini juga sama ya katolik potensial decreases the interface potential of a structure down to a potential close to its equilibrium potential in its stability domain jadi turunkan potensial sehingga dia mendekati potensial dimana dia stabil sebagai Fe logam bukan Fe sebagai dalam bentuk ion jadi Fe-nya dalam keraan padat di sini dalam bentuk unsur potensi katolik itu juga bisa dilakukan dalam lingkungan yang ada ion cell minusnya potensi katolik ini berlaku umum tidak hanya di lingkungan yang tertentu saja yang bisa dilakukan tapi hampir semua lingkungan itu bisa dilakukan kalau misalnya lingkungan asam tentu saja kelemahannya jadi di sini dikatakan tidak direkomendasikan untuk pH di bawah 5 karena akan terbentuk banyak gas H2 jadi kalau misalnya Anda lihat kembali lagi ke diagram potensial pH di sini ini adalah garis di mana di bawahnya H2 itu akan stabil jadi kalau misalnya kita jadikan struktur itu sebagai katoda tidak terjadi reaksi yang lain kalau misalnya di asam reaksinya adalah 2H plus ditambah dengan 2 elektron menjadi H2 H2 itu akan terbentuk banyak di permukaan logam ini kalau misalnya kita cat permukaannya cat itu bisa rusak kemudian hidrogen itu juga bisa terabsorpsi masuk ke dalam logam ke dalam besi yang akhirnya akan menyebabkan terjadinya HIJ atau Hydrogen Induced Cracking jadi itu biasanya tidak diinginkan kalau misalnya pH-nya yang asam kebutuhan energi listriknya juga akan mahal untuk melakukan protesi katodik di dalam lingkungan yang asam yang netral ini sangat disarankan seperti di air laut di tanah yang umumnya netral itu umum kita gunakan dalam lingkungan yang mengandung cell means lingkungan misalkan di air laut kita tidak mungkin melakukan protesi anodik karena ini akan terjadi korosi sumuran di sini atau pit corrosion di sini naikkan potensialnya malah bajanya akan menjadi bolong-bolong di sini terjadi banyak pit corrosion di situ itu tidak diinginkan makanya tidak akan bisa melakukan protesi anodik kita mengubah situasi lingkungan juga agak sulit ya kalau misalnya di darah sini ya masih oke tapi kalau misalnya masuk ke darah sini ini juga menjadi lapisan pasif yang tidak perfect dengan menggunakan protesi katodik Anda lihat di sini kita bisa turunkan potensialnya ke arah di bawah di mana dia dalam keadaan imun artinya laju korosinya benar-benar kita turunkan dengan protesi katodik ini sekali lagi hanya kurang cocok digunakan untuk lingkungan yang asam tapi lingkungan yang di atasnya sangat agresif itu bisa kita gunakan protesi katodik ini prinsip dari protesi katodik kalau misalnya kita lihat dari kenaikan potensial dan juga dari diagram atau kurva polarisasi jadi ini yang pertama adalah Fe teroksidasi menjadi Fe2+, ditambah dengan 2 elektron kita berada di sini atau misalnya berada di potensial korosi Anda lihat di sini adalah potensial kesetimbangan antara Fe2+, dengan Fe protesi katodik ini terlain adalah menurunkan kembali potensial di potensial korosi ini kembali ke potensial di mana Fe itu stabil sebagai Fe jadi kalau bisa ke arah di sini kalau bisa kadang-kadang kita turunkan sedikit saja atau tengahnya atau 3 per 4 nya itu laju korosinya sudah berkurang banyak kalau misalnya kita lihat di kurva polarisasi perasaan terjadi korosi inilah potensial kesetimbangan ya sama seperti garis di sini Fe2+, Fe yang bisa diprediksi dengan menggunakan persamaan NERS jadi disini potensial kesetimbangannya perasaan terjadi korosi ini naik potensialnya di saat yang bersamaan arus kalau misalnya Anda lihat kembali yang sebelumnya ya di anoda itu arusnya keluar di katoda itu arusnya masuk di permukaan logam besi itu arus yang keluar meningkat arus yang keluar meningkat seiring dengan potensial naik jadi pada saat potensialnya naik kita lihat nih garisnya adalah garis yang ini atau kurvanya lah kurva yang warna merah ini ini masih memperhitungkan adanya pengaruh dari katoda suatu saat ini hanya anoda saja yang dominan jadi reaksinya adalah reaksi oksidasi di sini Fe menjadi Fe2+, ditambah dengan dua elektron perasaan potensial naik menuju ke potensial korosi di sini arus yang keluar dari anoda i-anoda itu juga meningkat ini yang disebut dengan i-korosi jadi meningkat dan ini dibuat dalam bentuk log kita tahu bahwa log itu ya sekali kelipatan ini bisa 10 kali lipat bisa 100 kali lipat kalau misalnya 10 pangkat 2 ke 10 pangkat 4 itu artinya 100 kali lipat jadi laju korosinya bisa meningkat dalam bentuk logaritmik itu yang terjadi pada saat potensialnya dinaikkan potensial kesimbangan dari Fe2+, di sini awalnya kemudian pada saat terjadi korosi potensialnya naik meningkat dia berada di sini ya di saat yang bersamaan arus korosi ini juga meningkat anteninya kecil i-anoda meningkat menjadi di sini disebut dengan arus limit karena reaksinya dikendalikan oleh perpindahan masa kalau misalnya kembali ke kuliah korosi dikendalikan oleh reaksi dari oksigen terlarut ini terakhir adalah garis kurva polarisasi untuk reaksi U2 ditambah dengan 2 H2O ditambah dengan 4 elektron menjadi 4 ohamina jadi ini garisnya di pH netral potensi katolik menurunkan potensial dari potensial korosi ke potensial katakanlah di E1 di sini dengan cara demikian kita bisa menurunkan laju korosinya yang tadinya ada di sini menjadi turun menjadi seperti ini ini sekali lagi dialurkan dalam bentuk logaritmik jadi bisa saja ini sudah katakanlah dari 10 pangkat 3 ke 10 pangkat 1 jadi ini katakanlah dari 10 pangkat 3 ke 10 pangkat 1 artinya sudah berkurang sekitar 100 kali lipat dengan menurunkan potensial dari potensial korosi ke E1 dan juga memberikan arus ke permukaan logam jadi yang tadinya di anoda itu ada arus yang keluar kita berikan arus dari luar ini arus yang harus diberikan sehingga arusnya yang tadinya keluar tidak bisa lagi keluar malah arus yang di luar itu akan masuk ke permukaan logam yang mendorong atau mengembalikan arus yang tadi mau keluar itu didorong oleh arus yang kita berikan di luar tadi sehingga tidak ada arus yang keluar dari permukaan logam ini ini prinsip dari protesi katodik jadi ada 2 cara yang digunakan untuk protesi katodik yang pertama adalah menggunakan sekretion anod yang satu lagi dengan menggunakan impressed current atau dengan menggunakan arus dari luar jadi ini kalau misalnya kita lihat tadinya di besi ini ada 2 daerah anoda dan katoda dengan kita hubungkan ke logam yang potensinya ada di bawahnya dengan seng jadi besi dihubungkan dengan seng daerah yang tadinya anoda katoda ada di permukaan dari besi ini dengan cara demikian kita bisa mengubah bahwa di dalam atau di atas permukaan dari besi ini hanya daerah katoda daerah anodanya itu berpindah semuanya ke seng ini prinsip dengan menggunakan sekretion anod katodik protection jadi ini yang tadinya ada anoda katoda sama kiri kanan begitu kita hubungkan ini akan menjadi katoda semuanya dan ini akan menjadi anoda semuanya semua daerah anoda yang ada di besi ini pindah ke seng caranya disini ada arus yang mengalir dari anoda keluar itu masuk ke katoda sehingga disini tidak ada lagi arus yang keluar tadinya dari anoda itu ada arus yang keluar masuk ke katoda karena diberikan arus yang keluar gak bisa lagi arus dari anoda ini keluar sehingga dia yang tadinya anoda menjadi katoda karena diberikan arus dari luar ini contohnya untuk struktur yang ada dalam tanah ini katakanlah pipa penampang pipanya ini memanjang sama seperti sebelumnya yang sebelah karena ini perinsipnya sama ini besi ini besi kemudian ini katakanlah sekfil anodnya bisa magnesium kalau misalnya di tanah yang biat umum digunakan dengan cara yang demikian kita bisa membuat ini menjadi anoda begitu ini menjadi anoda arusnya keluar dari anoda kemudian masuk ke katoda ya sekarang kita lihat ICCP Impressed Current Cotric Protection pada metode ICCP ini kita hubungkan positif itu ke anoda kemudian yang negatif itu ke katoda dengan cara yang demikian kita bisa menurunkan potensial dari besi ini dengan menggunakan ICCP ini kita bisa atur apakah turunnya sedikit atau lebih banyak atau lebih bawah lagi kita bisa atur dengan memberikan arus listrik jadi makin banyak arus listrik yang kita berikan ke sini potensial di katoda ini akan turun lebih jauh tapi di saat bersamaan potensial listriknya akan meningkat juga ke arah yang lebih jauh ini aktualnya di tanah sekali lagi ini kita bisa menggunakan virus lipon alloy bisa menggunakan platina bisa menggunakan titanium dan banyak sekali material-material yang digunakan sebagai anoda di protesi katodik dengan menggunakan ICCP ini jadi negatif itu ke struktur logam yang akan kita proteksi positif adalah ke anodanya arah arusnya adalah dari kutub positif masuk keluar ini yang masuk ke struktur yang kita proteksi atau ini menjadi katodanya sekali lagi Anda harus lihat ke sini dimanapun kalau misalnya kita bicara protesi katodik ada arus yang mengalir ke permukaan logam itu artinya dia terprotesi katodik ini menjadi anoda karena ada arus yang keluar dari permukaan dari logam untuk lingkungan yang pihaknya asam memang tidak disarankan untuk melakukan protesi katodik mengapa disini disampaikan bahwa di struktur atau di lingkungan yang asam akan terbentuk gas hidrogen gas hidrogen ini yang bisa menyebabkan kalau misalnya kita cat permukaannya permukaan dari baja ini bisa rusak karena ada muncul gelembung-gelembung gas gelembung-gelembung gas ini akan mendorong permukaan dari cat ini ada terbentuk disitu membentuk blistering istilahnya ada semacam cat yang terkelupas membentuk semacam bulat disitu ya ini yang bisa rusak catnya kemudian setelah itu selain membuat catnya rusak juga terjadinya pembentukan dari gas hidrogen ini yang bisa masuk terabsorpsi ke permukaan dari baja yang disebut dengan HIC tadi Hidrogen Induced Cracking jadi hidrogennya masuk ke dalam baja kemudian di tengah-tengah bisa saja hidrogen-hidrogen berkumpul kembali menjadi gas hidrogen menjadi H2 H2 itu terbentuk di dalam dari baja jadi ini juga bisa menyebabkan tiba-tiba pipanya jadi pecah kalau misalnya diberikan tekanan tinggi di bagian dalam kemudian setelah itu karena lingkungannya yang asam kebutuhan dari rapat arus menjadi lebih besar ini contoh kalau misalnya kita gunakan di lingkungan yang netral ini garisnya garis yang ini ini garis yang katakan disebabkan oleh adanya reaksi dari oksigen ditambah dengan H2O dikendalikan oleh perpindahan masa di sini masa oksigen itu yang kecil itu akan memberikan laju reaksinya tetapi untuk kasus yang dikendalikan oleh perpindahan muatan katakanlah ini katakanlah ini ya gasnya ada di sini potensial korosinya dan arus korosinya masih sama walaupun aktualnya nanti bisa saja berbeda tapi ini skematik digambarkan arus yang dibutuhkan kalau misalkan dikendalikan oleh perpindahan masa itu hanya sebesar ini arusnya tapi dikendalikan oleh perpindahan muatan karena pembentukan gas hidrogen arusnya menjadi lebih besar jadi jarak dari sini ke sini hanya untuk menurunkan potensial dari posisi yang di atas ini turun ke bawah ini adalah kebutuhan arus untuk yang dikendalikan oleh perpindahan masa kemudian ini adalah kebutuhan arus untuk proses yang dikendalikan oleh perpindahan muatan sehingga kalau misalkan di sini menjadi tidak ekonomis kita butuh arus listrik yang lebih mahal lebih banyak lebih banyak arus listrik yang dibutuhkan untuk memproteksi dari wajah tersebut potensial katodik ini dengan menggunakan ICCP di sini adalah rectifiernya sumber arusnya positif dihubungkan ke anoda jadi ini adalah anoda disebut dengan ground bed di sini anodanya di sini ada beberapa anoda yang dipasang kemudian yang negatif dihubungkan ke struktur yang akan diproteksi arusnya mengalir dari positif ke anoda dari anoda arusnya keluar ke lingkungan kemudian masuk ke pipa ini pipanya Anda lihat awalnya di pipa ini ada arus yang keluar juga arus anoda tetapi karena diberikan arus yang dari luar lebih besar arus yang tadinya mau keluar tidak bisa yang tadinya jadi anoda tidak bisa lagi semua akan menjadi katoda jadi ini katakanlah tadi ada daerah anoda ada daerah anoda ada daerah anoda diatur kolosil sendiri di sini tetapi karena diberikan arus dari luar arus yang tadinya mau keluar tidak bisa karena didorong oleh arus yang di luar kamu arusnya harus masuk karena arus yang di luar ini lebih besar dibandingkan dengan arus dia keluar karena itu tidak ada lagi daerah yang bersifat anoda di situ semuanya akan menjadi katoda kalau misalnya kita lihat di sini penjelasannya perasan awal daerah anoda dan daerah katoda akan terjadi di permukaan dari baja kemudian arus mengalir keluar dari anoda ke katoda jadi arus mengalir keluar dari daerah yang anoda ke masuk ke katoda dengan adanya proteksi katodik ini arus yang tadinya akan keluar dari anoda tidak bisa keluar itu dipaksa dia masuk kembali ke permukaan baja karena arus yang dari luar ini lebih besar dia mau nongol sedikit tidak bisa karena didorong kamu harus masuk sehingga tidak ada arus yang keluar di sini kalau misalnya ada arus yang keluar dari struktur yang dipoteksi itu artinya terjadi korosi karena tidak ada arus yang keluar semuanya arus yang masuk tidak ada arus yang keluar satu pun dia semuanya akan menjadi terproteksi ini prinsip dari proteksi katodik proteksi katodik ini tidak bisa melindungi bagian dalam dari pipa jadi kalau misalnya seperti ini ada suatu pipa penampangnya terlihat di situ memanjang dari sana ke sini ke belakang dan seterusnya ke sana ini untuk yang di dalam tanah proteksi katodik itu hanya bisa melindungi permukaan dari pipa ini jadi dari MG ini keluar arus itu masuk ke bagian luar arus ini tidak akan bisa masuk ke bagian dalamnya gak bisa dari sini terus masuk ke situ arusnya gak bisa karena pipa itu panjang kecuali pipa itu pendek ya masih bisa arus yang di luar ini masuk ke bagian dalam terus ke situ bisa tetapi kalau misalkan pipanya panjang gak ada ruang bagi dia untuk bisa masuk dari dalam ke situ gak bisa hanya bagian luar saja jadi bagian luar dia terproteksi bagian dalam tetap saja tidak terproteksi disini juga sama artinya proteksi katodik itu hanya bisa diaplikasikan bagi benda-benda atau struktur yang ternam disini MG MG itu bisa mengeluarkan arus kemudian masuk ke situ bisa mengeluarkan arus masuk ke situ bisa mengeluarkan arus masuk ke situ bisa mengeluarkan arus masuk ke sini tapi arusnya kan gak bisa loncat gak bisa loncat arusnya terus masuk ke situ gak bisa karena disini gak ada elektronik ini gak bisa diproteksi sama seperti kalau misalnya kita punya tiang listrik yang sampai Anda berpikir bahwa dengan proteksi katodik kita bisa melakukan proteksi katodik di tiang listrik gitu gak akan bisa karena gak ada elektronik di luarnya di tiang panjang juga sama di jeti di pelabuhan kalau misalnya daerah yang tidak terendam dengan air laut yang daerah terpercik misalkan ya terpercik itu tidak bisa dilakukan proteksi katodik hanya daerah yang terendam dengan air laut yang kita bisa proteksi katodik karena arus listrik itu tidak akan bisa mengalir di udara seperti ini gak ada arus listrik tiba-tiba sini kemana-mana gak ada dan itu sekali lagi tidak bisa hanya bisa dilakukan di daerah yang dia terendam makanya kalau misalnya baja lebih baik ya semuanya terendam saja untuk melindungi supaya dia tidak terkorosi untuk melindungi korosi di bagian dalam bisa dilakukan proteksi katodik tapi ini biasanya agak mahal dari bagian pipa-pipa ini harus dibolongin ya kemudian ini akan menjadi anodanya ini anodanya katodanya adalah baja itu sendiri dari sini nanti keluar arus kalau misalnya kita juga mengalirkan sesuatu media yang seperti elektrolin misalkan minyak air ya yang masih bisa mengatakan lisik jadi sini arusnya keluar itu akan masuk ke katoda dan ini juga Anda lihat anoda ini dipasang setiap lima kali diameter pipa bayangin banyak sekali kebutuhan dari dari ini dari lubang-lubang untuk anodanya tapi itu biasanya jadi masalah orang tidak pernah jarang melakukan ini bukan tidak pernah tapi jarang melakukan ini terutama pipa yang panjang kemudian harus bolongin satu-satu untuk mengurangi laju korosi di bagian dalam jadi bagian dalam ini biasanya dilakukan protesi korosinya dengan menambahkan inhibitor misalkan di minyak minyak itu sebenarnya tidak berkarat yang berkarat itu bukan minyaknya yang berkarat itu air air kalau misalnya lihat di minyak minyak itu ada di bagian tengah bagian bawahnya biasanya air kalau dia lebih berat minyak itu ada bagian atas kemudian bagian atasnya lagi ada gas jadi gas ini juga kalau misalnya tercampur dengan air ada uap air ini juga akan bisa menyebabkan terjadi korosi kalau misalnya dipenuh full bisa saja tiga fasa di situ antara minyak air dan gas bisa tercampur di situ kalau misalnya apalagi dengan tekanan tinggi jadi yang umum dilakukan untuk mengurangi korosi di bagian dalam sekali lagi dengan menambahkan inhibitor protesi katorik itu hanya bisa melindungi bagian luar dari pipa pipanya panjang bisa 10 km bisa 20 km bisa 200 km bisa 500 km tergantung jaraknya tergantung dari mana kita mengantarkan atau memindahkan media memindahkan gas memindahkan air memindahkan minyak dari mana dari korosi mana ke mana kita di situ juga memasang banyak anoda yang disebut dengan ground band biasanya jangkauan dari anoda ini terbatas daerah yang dekat dengan anoda itu biasanya potensi yang menjadi lebih rendah karena arus itu sama seperti orang arus tidak akan dia lari atau mencari tempat yang jauh untuk masuk ke struktur yang diproteksi tidak akan dia akan mencari jarak yang terdekat jadi kalau misalnya kita pasang di sini anodanya arusnya itu keluar dari anoda akan masuk ke katoda dia akan mencari jarak yang paling pendek yang paling pendek yang dekat dengan dia dia tidak yang ini biasanya menjadi potensinya turun jauh bisa saja terjadi overproteksi jadi potensinya turun jauh sekali kemudian ada di daerah di tengah-tengah ini yang arusnya tidak sampai ini disebut dengan underprotection biasanya tidak terproteksi di sini untuk itu kita butuh kriteria proteksi ini seperti apa kita katakan dia terproteksi seperti apa dia kita katakan tidak terproteksi atau underprotection baik kita sudah melihat kembali mengenai prinsip-prinsip dari proteksi katodik ini kemudian di bagian akhir dari slide tadi kita akhiri dengan kriteria proteksi yang akan kita bahas detail di segmen yang berikutnya mudah-mudahan bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Terima kasih.